Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudho Margono bersama dengan Menteri Agama Yakut Kolil Komas serta didampingi Bupati Rembang Abdul Hafidz meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasi Agung Senin 27 September KSAL Laksamana TNI Yudho Margono menyampaikan serbuan vaksinasi menyasar 1.100 masyarakat nelayan dan pelajar serta pesantren Kampung nelayan sudah tercapai, sudah 90% sehingga kita mengarah tadi, yang tadi pagi saya laksanakan di Jogja kemudian nanti di Cirepon dan sebagainya ini mengarah ke para pelajar, podok pesantren dan sebuahnya Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat segera memulihkan perekonomian Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang tertumpu pada perikanan dan hasil laut Terlaksananya serbuan vaksinasi maritim ini merupakan wujud nyata sinergitas TNI dan pemerintah Kabupaten Rembang bersama Forkopimda, serta Gerakan Pemudaan Serembang Sinergitas komponen bangsa ini diperlukan guna mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Ditambahkannya, untuk menghalau masuknya virus dari area laut pihaknya telah mengatur masuknya kapal asing bersama dengan instansi terkait untuk menjaga agar kapal yang masuk disesuaikan dengan aturan yang ada Untuk pengawasan masuknya kapal-kapal asing di wilayah kita Ini juga kita bersama-sama dengan KSOP maupun instansi terkait khusus yang menangani tentang pelabuhan Kita bersama-sama untuk menjaga untuk menjaga supaya kapal-kapal asing masuk ini kita sesuaikan dengan aturan yang ada Kita periksa dulu personelnya Kita cek dulu apakah dia adalah vaksin atau belum Ya tentunya kegiatan di pelabuhan pun juga dibatasi mereka Ya tidak boleh turun dari kapal Dari Rembang, Ahmad Mutarom melaporkan